Hai bagaimana jika tenaga dalam Hai atau ilmu laduni karomah melawan nix martial art atau MMA atau bagaimana jika tenaga dalam melawan tinju karate judo taekwondo Hai ada juga yang komentar bagaimana jika tenaga dalam dibawa ke medan perang Hai waneh-aneh Hai komentar netizen itu waneh-aneh ya Hai bela diri tenaga dalam baik versi tenaga dalam pernafasan maupun tenaga dalam versi laduni karomah maupun tenaga dalam versi apapun ya Hai itu adalah bela diri di aspek mental bela diri batin bukan bela diri fisik Hai jika dalam lapangan latihan itu seolah-olah bela diri fisik ya kan itu kan diserang yang hanya kan fisik mukul itu kan bela diri fisik terus ketika di jeblak gini dia terpental Hai jadi terkesannya seolah-olah itu bela diri fisik sebenarnya bukan ya Hai bela diri tenaga dalam itu bela diri batin bela diri mental sedangkan di tempat latihan itu hanya simulasi saja atau tes getaran Hai terus apakah Hai ilmu tenaga dalam atau bela diri tenaga dalam ini bisa digunakan dalam perkelahian nyata ya tentu saja bisa tetapi dia hanya menyerang di aspek mental atau aspek batin syaratnya apa syaratnya musuhnya atau lawannya itu harus emosi punya niat buruk dan itu pun ya yang namanya punya niat buruk dan emosi itu pun enggak asal emosi kalau emosinya hanya sekedar saja atau sekilas saja ya tidak akan terpengaruh dengan kekuatan ke dalam Hai orang yang emosi atau punya niat jahat itu setidaknya itu Hai mempunyai dibahas skala gitu ya skala kalau nol itu netral kalau 10 itu sewangat emosi sewangat jahat pokoknya niat buruk banget bukan niat membunuh mempunyai sepuluh itu jahat pol ya atau emosi marah pol Hai nah setidaknya orang yang menyerang itu levelnya level kemarahannya yaitu terakhir 6-7 minimal jadi 6-7 kalau dibawah 6 ya dibawah 6 itu enggak ngefek sama sekali ya pengaruh kekuatan batin itu enggak ngefek seratnya 6 atau 7 ya kalau bisa 8 atau 9 bagus banget itu kena itu ya terus kalau dikroyok orang banyak ya itu enggak jelas ya itu enggak jelas ada yang ngeroyok itu sama sekali enggak emosi asal mukul-mukul aja ikut-ikutan ada juga yang emosi banget ya tapi walaupun ikut-ikutan selama dihitung ngetrans jadi siapa sih yang bisa dikena pengaruh oleh kekuatan tenaga dalam atau bekara malah duni itu adalah orang yang dengan positrans atau rasionya off ya orang yang rasionya off ya terus didorong oleh emosinya atau oleh sesuatu tertentu ya kan enggak harus emosi tetapi ada sesuatu tertentu ya orang ngetrans itu banyak faktor ya Nah saat orang itu dengan positrans intinya tak adalah rasionya off itu aja mudah ya cara mudah untuk menilai orang itu trans atau tidak ya yaitu ketika rasionalnya pikiran rasional itu off atau minim sekali enggak rasio banget enggak ada urusan ikutan mukul itu enggak rasio banget itu ya ya jadi selain saya punya vibrasi force atau getaran emosinya tuh jelek niat jahat emosi marah dia harus dalam kondisi trans ya trans artinya rasionya minim banget ya kemampuan berlogikanya minim banget banget dia hanya ikut-ikutan masa ya dia terhipnotis ikut-ikutan masa ini juga masih kena juga ya itu masih kena juga jadi ingat tenaga dalam apapun versinya terhipnotis ikut-ikutan dalam perlapasan tenaga dalam ilmu hikmah atau ataupun terhipnotis dalam dunia Hai ini adalah bela diri mental bela diri batin ya kalau di dalam dunia sport Hai pinju karate eh mah jelas tidak berfungsi karena para atlet itu sudah terlatih mengelola emosi marahnya itu marah sekadarnya saja enggak sampai seperti marahnya orang perkelahian di jalanan marahnya orang perkelahian di jalan itu seolah pengen membunuh bener ya seolah pengen nyakiti beneran beda banget ya jadi makanya tenaga dalam kalau dilawan di support ya jelas tidak berfungsi sekali lagi bela diri tenaga dalam adalah bela diri batin bela diri mental maka yang menjadi sasarannya adalah aspek mental atau aspek batin syaratnya lawannya harus dalam kondisi trans atau emosi negatif itu syaratnya jika tidak masuk dalam kondisi itu maka dia tidak terpengaruh Hai jadi sebagai praktisi Hai ilmu laduni karomah atau terluka dalam atau mengalui hikmah anda harus paham yang perkelahian fisik itu disimulasi di lapangan sebenarnya itu bukan perlahan perkelahian fisik tapi seperti itu adalah perkelahian energi perkelahian getaran vibrasi ini hanya seolah-olah saja karena dilatih adalah getaran vibrasinya jadi itu bukan perkelahian fisik sekali lagi biar diri tenaga dalam bukanlah biar diri fisik maka jangan salah kaprah jangan salah persepsi jika ada menggunakan tenaga dalam untuk aduk tanding dengan berada diri fisik maka sebagian anda angkat tangan menyerah karena itu bukan bidang anda ya keseluruhan dalam kehidupan nyata ya dimana orang yang menyerang itu memang betul-betul ada niat buruk ada niat sehat itu berbeda karena mereka sudah dalam kondisi emosi negatif atau dalam kondisi trans demikian semoga bermanfaat Terima kasih telah menonton! Terima kasih.